Halo guys, buat teman-teman yang mau top up kupon One Punch Man, gue saranin teman-teman buat top up di toko wendik.com karena disana aman, cepat, dan hemat tentunya. Untuk link tokonya, gue cantumin di deskripsi. Gaskan! Ini semua, kepedulian link bersama gue, YBMC, buat lagi di game One Punch Man The Strongest ya. Oke teman-teman, jadi ini video kali ini, kita bakal coba untuk main-main dulu ke server miliknya nobody. Anjay, server miliknya nobody, cuy. Di server 150-an ya, 158, 159, ataupun 160 ya. Oke, kita bakal coba masuk dulu ya ke ranknya. Dan gue mau lihat ya, di server ini ya, apakah nobody sudah ngambil si king? Dan kita lihat ya, hari pertama si kingnya ini sudah sampai limit break berapa teman-teman ya. Oke, dan ini dia ya, Paduka Sang Maharaja Lord Nobody ya. Dengan level akun yang sudah mentok untuk saat ini, level 140 dan total BP 300 ya, 346 juta ya. 346 juta, 777 ribu, berapa ini? 778.066. Gila cuy, 346 juta ya. Hampir 347 juta cuy. Oke, dan kita coba masuk ke dalamnya. Dan ini dia ya, untuk line up BP-nya ya. Line up BP-nya ini cuma 344 juta ya. Dan ternyata ya, kingnya sudah limit break bintang 5, terus kemudian purple bintang 3 teman-teman, hari pertama ya. Oke, dan kita coba lihat ya, kingnya dibuat seperti apa. Gila cuy, hari pertama aja kingnya, total BP-nya aja sudah 54 ribu cuy. Total BP kingnya sudah 54 ribu cuy, hari pertama ya. Dan kita lihat disini ya, untuk role-nya si king ini ya, group healing ya, same role nullification ya. Oke, dan kita coba lihat ya, disini ya, level keep check-nya 120. Terus kemudian, bad insignia-nya ini level 120 juga sudah mentok bintang 6. Terus kemudian untuk equip-nya disini menggunakan set machine ya. Set machine dan HP-HP persentase cuy, untuk kingnya ini ya. Menggunakan HP-HP persentase, bahkan subsetnya HP persentase ya. Terus kemudian low speed damage, ini cocok banget buat arena cuy. Membuat karakter kita jadi kuat ya. Terus kemudian disini ada faction damage bril juga. Terus ini juga damage reflect sama unyielding and hansel ya. Jadi, 4 ya, 4 equip-nya HP persentase untuk si kingnya ini teman-teman. Kemudian disini kita lihat ya, total HP dari si kingnya itu 34 juta teman-teman ya. Total HP si kingnya 34 juta. Critical-nya 30%, block-nya 82%, Block-rate-nya 36% cuy. Resist-nya 27% ya. Damage brilnya 38% sampai 39% ya. Oke, nice. Ini kuat banget si kingnya cuy. Dan ternyata kingnya awak-kenet level 3 cuy. Kingnya awak-kenet level 3. Wuh, mantap cuy. Awak-kenet level 3 ya. Untuk king UR milik paduka sang maraja nobody ini teman-teman. Kemudian untuk buff gear-nya kita lihat. Buff gear-nya dia menggunakan HP bonus 2. HP HP biasa 3 ya. Terus expert-nya HP 3 resist critical. Kelas S-bub-nya HP 3 damage bril. Ini tanker banget si cuy. Kingnya seriusan ini, kingnya kuat banget. Seriusan king ini kuat banget cuy. Untuk sigilnya disini dia menggunakan bastion ya. 3 bastion, 3 bastion sigil, dan 2 piercing sigil ya. 3 bastion dan 2 piercing sigil. Oke, mantap soul ya. Kayaknya kita bakal coba lihat dulu ya. Ini kayaknya harusnya si kingnya dibuat sebaris sama si metal bed. Kita lihat dulu metal bednya cuy. Metal bednya total HP-nya 38 juta ya. 38 juta pakai set drive, keepsake bintang 4. Oke, gue pengen lihat ya. Pengen ngerasain ditampol ya. Pengen ngerasain ditampol ya. Ini yang dimaksud ya. Jadi si metal, siapa namanya? Yang jadi kuat akibat adinya king itu si metal bed sama si paduka boros teman-teman ya. Gue gak tau nih borosnya udah ganti equip menjadi attack atau masih HP. Kita coba lihat nanti ya. Kita coba lihat dulu teman-teman. Kita coba lihat dulu. Langsung mokat sih. Langsung mokat. Langsung mokat-nya sama Sonic-nya aja cuy. Gue pengen lihat ininya padahal. Si apa namanya? Si metal bednya. Damage metal bednya ya. Oke, dan ini dia explosive blow metal bed ya. Ke satu karakter cuy. Boom. 2,7 M. Satu karakter 2,7 M cuy. Satu karakter 2,7 M. Dua karakter mungkin bisa 5 M lebih ya. Wadidaw. Dan ini juga 1,2. Ya, 1,2 M output damage dari si borosnya. Tungkat cuy. Tungkat, rungkat, rungkat. Oke, ya itu output damage-nya teman-teman. Sadis ya. Oke, gue pengen lihat dulu sekarang ya. Kita coba lihat dulu. Untuk si borosnya. Apakah borosnya sudah berganti build jadi HP? Harusnya sih. Oh, enggak. Eh, jadi attack ya. Kita lihat. HP-nya 34 juta. Attack-nya 2,4. 2,4 cuy. Berarti masih HP ya. Masih HP persentase cuy. Masih HP persentase ya untuk borosnya teman-teman ya. Tapi damage-nya sakit ya. Walaupun attack-nya cuma 2,4 juta. Wow. Mantap sekali. Gila sih cuy. Kita coba dulu ini. Tadu. Penasaran gue. Kita tadi kan pakai core-nya core si ini ya. Drap Knight ya. Kita ganti pakai core-nya si Geryugan. Kita ganti pakai core-nya Geryugan. Sob. Tadi dulu cuy. Kita kurang. Ah. Seperti ini ya. Kita kurangin. Seperti ini teman-teman ya. Oke. Sudah cukup seperti itu. Ah. Gini aja teman-teman ya. Oke. Let's go. Kita coba lagi ya. Kita coba lagi dihajar oleh metal bat-nya milik nobody cuy. Oke. Let's go. Kita coba dulu cuy. Tadi saksi banget ya. Terus sakit banget cuy. 2,7 M. Anjir. Damage apaan cuy. Tadi ke satu karakter ya. Gue pengen kedua karakter cuy. Cuman. Aduh. Ini pas lagi God Mode ya. Pas lagi God Mode ya. Mudah-mudahan ke si Mad. Ini lagi pada God Mode. Nah. Gak God Mode cuy. Gak God Mode cuy. Oke. Dan ini dia ya. Kita coba lihat teman-teman. Ini ultimate follow up dari si Metal Bat ya. Akibat si King. Kita lihat ya. Kita coba lihat ya. Eksklusif. Wow. Kedua karakter cuy. Tadi 2,7 M. Sekarang. Lah. 5 M ya. Berapa tuh 5 M ya. Apa 500 juta itu cuy. Malah lebih kecil ya. 50 juta itu cuy. Malah kecil cuy. Malah gedean ke satu karakter cuy. Oh kan ke ini ya. Kehalang God Mode cuy. Kehalang God Mode. Kalau tadi pakai core-nya si DK. Nggak kehalang God Mode ya. Oke lah. Nggak apa-apa. Ya kan. Oh. Oh no. Hanca. Bercuma. Ya. Bercuma. Gila cuy. Ini. Serper. Serper kedua. Cacal-nya cuy. Oke. Rungkat. Rungkat sini. Rungkat sana. King. Ultimate lagi. Ya. Desire lagi teman-teman. Desire lagi ya. Desire lagi. Terus. Ora ono hanca lagi. Boom. Ora ono hanca lagi. Percuma ya. Metal bed. Kalau misalkan ada. Ada efek breakdrucknya. Anjay. Pakai complete cuy. Ya. Cuman yang nggak mungkin gitu. Karakter sekomplete itu gitu ya. Anjay. Kalau ada efek breakdrucknya. Waduh. Tak terkalahkan bos. Kena kulit cuy. Atomic kita cuy. Atomic kita kena kulit. Dan kayaknya dua karakter kita musnah ya. Karena dihajar sama si. Swiryu. Dengan breakdruck cuy. Busee. 300 juta cuy. Dua karakter. 300 juta dua karakter. Wah parah cuy. Metal bed sudah menjadi meta sekarang ya. Meta metal bed bosku. Meta metal bed. Oke. Busee ho 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 ho. Kita lihat ya. Wuh. Boom. Bum. Katik cuy. Sama karakter terkuat di alam semesta ya. Debenya untuk cuma satu satu satu. Yang kena lagi gadwan. Kena lagi gadwan. Oke. Sekarang. Nah. Mati tadi kan diculik cuy. Oke. Udah balik lagi ya. Tadi si Atomic yang diculiknya ya. Oke. Itu dia cuy. Untuk. Siapa namanya. Milik nobody ya. Untuk si King milik nobody. Teman-teman ya. Jadi. Ya. Terlalu overpower sih cuy ya. Ronde. Ronde hari pertama sudah B5. Terus kemudian. Sudah. Ungu bintang tiga ya. Ungu bintang tiga dan. HP aja 34 juta cuy. HP 37. Cuma cintu awak net level tiga cuy. Awak net level tiga ya. Ini untuk skill sudah pada mentok level 130 semua ya. Jadi. Ya. Ini dia ya. Milik nobody. Ya. Biasanya ada yang bang. Buat konten ini dong. Akunnya nobody ya. Atau karakter. Abis rilis gitu cuy. Abis rilis karakter baru. Pasti pada pengen lihat. Bang. Karakter yang berulis punya nobody dong. Gila cuy. Ini substan semua loh. Arena DMX. Real cuy. Gila. Perfecto ini untuk si. Ini siapa namanya. Si kingnya cuy. Kingnya ini sadis lah cuy. Kingnya. Kampret nih ya. Seriusannya. Kampret king. Mana. Damagenya jadi sadis lagi ya. Damagenya jadi sadis lagi. Seriusan. Damagenya karakter-karakter yang sebaris sama si king. Tuhan. Kayak dikasih. Bersak juga ya. Oke teman-teman. Jadi mungkin tutup videonya. Aku cukupin sampai disini. Thanks for watching and see you next video. Ciao. Salam. Ampas. Sub indo by broth3rmax